Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia BNNRI melakukan pemusnahan narkotika jenis ganja di ladang seluas 2 hektare yang berada pada 3 titik di desa Teupen Roseb, Kecamatan Sawang, Kebupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, selasa 23 Januari. Pemusnahan 10 ton ganja basah ini melibatkan ratusan personel gabungan dari TNI, Polri, serta pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Pada 3 titik lokasi tersebut, petugas menemukan 22.000 batang ganja dengan ketinggian bervariasi mulai dari 50 hingga 150 cm. Petugas melakukan pemusnahan dengan cara mencabut dan membakar langsung di lokasi. Setelah dilakukan pengujian, ganja tersebut dinyatakan positif mengandung metafetamin. Hingga saat ini, petugas masih memburu pelaku yang memiliki kebun maupun pekerjanya. Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukum menyebut, status kepemilikan lahan hingga saat ini masih belum diketahui. Jika tanah tersebut terbukti bukan milik negara dan memiliki sertifikat pribadi, maka pihaknya akan segera melakukan penyitaan lahan sebagai salah satu barang bukti. Jadi kita bisa membayangkan harus 10 ton ini, lalu kemudian kita tidak temukan dan dibawa ke satu tempat diperdagangkan secara gelap, bagaimana dia mengerusak secara fisik, secara mental, dan juga moral anak-anak bangsa kita. Dengan memusnahkan 10 ton ganja tersebut, petugas berhasil menyelamatkan 55 ribu jiwa generasi penerus bangsa. Pihak BNN juga terus mengharapkan kerjasama dari masyarakat untuk memberikan informasi terkait peredaran narkotika di sekitarnya. Dari Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Rifani, Kantor Berita Antara, Muartakan.